Pemirsa Unit Donor Darah PMI di Kabupaten Cianjur mengalami krisis stok darah sejak diberlakukannya PPKM Darurat akibat tidak adanya pendonor darah. Stok kolongan darah AB kini hingga tersedia 3 kantong darah. Beginilah kondisi di kantor Unit Donor Darah PMI Cianjur di Jalan Raya Bypass kecamatan Cianjur Kota sejak diberlakukannya PPKM Darurat. PMI Cianjur sudah mengalami krisis stok darah dari berbagai macam golongan darah. Selama PPKM Darurat hanya mengandalkan para pendonor darah datang untuk mendonor darah padahal permintaan darah dari pasien di rumah sakit cukup tinggi. Namun pembatasan kegiatan selama PPKM Darurat membuat minimnya para pendonor. Pihak PMI Cianjur selama PPKM Darurat juga tidak bisa melakukan kegiatan donor darah untuk menjemput bola para pendonor. Pihak PMI Cianjur masih menunggu keputusan dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Cianjur. Permintaan darah yang cukup tinggi saat ini membuat PMI Cianjur kewalahan karena keluarga pasien setiap waktu datang untuk mencari stok darah namun stok darah kosong. Di golongan darah sekarang, nyari darah sekarang susah ya? Iya. Udah nyari dimana aja Bu? Di situ aja Pak Darurat. Tapi sekarang udah dapat Bu? Dapat, katanya nanti kalau misalkan dibutuhin langsung kesini lagi. Oh kesini lagi. Ibu buat saudara yang sakit apa? Iya buat saudara, bukan yang sakit, buat sesat. Untuk saat ini, buat untuk emang lagi Pak PMI Cianjur ya Pak ya? Karena stok darah kita emang lagi prinsis banget, makanya kita butuh banget banyak pendonor supaya bisa membantu pasien yang banyak membutuhkan darah di saat ini. Sementara itu, untuk ketersediaan stok darah yang ada di laboratorium penyimpanan darah, kini mulai menipis. Kini hanya tersedia 12 kantong darah untuk darah golongan A, 15 kantong darah untuk golongan darah B, 18 kantong darah untuk golongan darah O, dan 3 kantong darah untuk golongan darah AB. Sementara PMI Cianjur setiap hari membutuhkan lebih dari 200 kantong darah. Teri Setiawan, Bandung TV